Intro Tubuhnya mumil, tingkahnya lucu dan mengemaskan. Ini Estel namanya, si kuda poni dari Jerman. Kuda berpostur pendek setinggi 125 cm ini, jadi idola bagi anak-anak di Bransto atau Bintaro Ranz & Resto Tangerang Selatan. Salah satu penggemarnya, Meisha. Mau main kuda konik, kuda-kuda tidak laning. Aku wajah-wajah di Bopo ITW. Di wahana I Love Pony, ada lima kuda poni dari Jerman yang siap menghibur anak-anak. Mereka bisa berinteraksi, belajar merawat, dan bermain dengan kuda-kuda poni lucu ini. Siapkan dana 20 ribu rupiah di hari kerja dan 25 ribu rupiah di hari libur atau akhir pekan untuk setiap lima menit bermain. Wahana I Love Pony ini sengaja dibuat untuk liburan keluarga di wilayah Jabodetabek yang mudah dijangkau. Sensasi berkuda sekaligus belajar mempelajari hewan anak-anak bisa tersalurkan. Konsep brainstorming adalah kita ingin mensosialisasi olahraga sunnah. Jadi kan kalau di muslim, itu Nabi kan menerintahkan, ajarkan anak-anakmu berkuda memanah dan berenang. Itu yang pertama, itu menjadi fondasi kita. Yang kedua itu adalah ingin membreak image orang bahwa berkuda itu adalah olahraga yang mahal. Memang berkuda ada harganya memang gitu. Tapi kita ingin memfasilitasi kepada semua masyarakat luas bahwa semua orang sekarang bisa berkuda dan bisa memanah. Dan ini yang paling ditunggu pengunjung. Trekking menunggang kuda. Dua jenis kuda tunggang siap ditunggangi. Ada kuda besar untuk orang dewasa dan kuda kecil untuk anak-anak. Dengan dua rute pilihan, bisa berkeliling area tempat wisata atau berkeliling di arena utama. Yeeha! Di hari kerja, persatu putaran tarifnya 20 ribu rupiah untuk kuda kecil dan 40 ribu rupiah untuk kuda besar. Tapi di akhir pekan atau hari libur, beda lagi biayanya. Puas menunggang kuda belum lengkap kalau tidak mengenal beragam kuda di tempat ini. Ada blackstone kuda dari Arab. Posturnya rampi. Kakinya kuat. Kuda ini cocok menjadi kuda pacuan karena lebih agresif dan kencang larinya. Ada juga kuda Eropa, lady. Posturnya tinggi dan besar. Kuda ini pas jadi kuda tunggang yang glamor. Atau kuda lokal. Berpostur lebih kecil namun kekar. Kalau sudah di tempat ini, jangan lupa wajib menunggang kuda. Kalau yang belum bisa, bisa belajar pastinya. Kali ini si kuda favorit di tempat ini akan saya tunggangi. Berkenalkan, Charles namanya. Tapi sebelum beraksi, Charles harus bersih-bersih dulu. Charles adalah kuda yang paling cocok untuk belajar menunggang kuda bagi pemula. Kuda yang sering dipanggil abah ini sudah berusia 20 tahun. Ini setara dengan usia 40 tahun pada manusia. Karena itulah, energinya sudah tidak meledak seperti kuda muda. Kuda sudah bersih, tali kendali, saddle pad, saddle, amben, dan styrofo sudah siap dan cocok buat saya. Sudah lengkap? Sudah siap? Berangkat! Nah, kita sudah siap buat belajar naik kuda. Ini sudah benar, Pak? Ya, buat kuda, body protection, cloak, helm. Oh, ya sudah benar. Dan yang perlu diperhatikan di satu lagi nih. Jadi kita kalau masih pemula seperti saya ini baru mau belajar, dilarang, sebaiknya sih tidak boleh pakai jeans ya, Pak ya. Sebaiknya tidak memakai calonan jeans. Nanti kalau pakai jeans, nanti itu nanti bisa licin gitu kan. Jadi nanti keseimbangannya kurang di atas kudanya nanti. Jadi kalau buat pemula sebaiknya memakai celana riding, khusus riding pants. Atau misalnya kalau misalnya tidak punya, boleh pakai yang elastis ya, Pak ya. Ups, harus santai. Tidak panik, itu kuncinya. Barulah selanjutnya belajar cara duduk yang benar. Badan tegap, agak mundur sedikit seolah-olah sedang bersandar dan kaki harus sejajar dengan bahu. Prinsipnya, kuda digerakkan dengan menyentuhkan kaki kita dan dihentikan dengan menarik tali kendali. Di tahap awal ini kita wajib menjaga keseimbangan dan cara mengendalikannya. Belok kanan, belok kiri, dan berhenti. Ih, stop. Susah. Ah, stop. Oh, yeeh. Akhirnya bisa stop juga. Buat nyetop dia aja ternyata susah. Jadi memang butuh waktu minimal 3 kali latihan lah biar bisa menguasaiin teknik dasar seperti rising trot itu. Ternyata memang tidak mudah ya. Jangan tahu, memang tidak mudah ya. Setidaknya ada 3 teknik dasar menunggang kuda. Walk. Trot. Dan center. Meski baru beroperasi selama sebulan, nama branch tos sudah banyak dikenal. 3.000 orang berkunjung ke tempat ini perminggunya. konsep wisata yang dekat dari Jakarta menjadi daya tarik utamanya. Ya karena kita sudah tahu di sini tempatnya asik, bisa kumpul, sekalian sama keluarga, bisa main kuda, bisa main panahan. Seru banget soalnya kita kan cari tempat untuk yang bisa edukasi anak, terus juga outdoor, karena bosan kan ya kalau misalnya indoor terus. Jadi kita cari variasi. Puas bermain dengan kuda dan wahana lain di sini, perusahaan jadi terasalatan nih. Udah siang soalnya misalnya di sini. Nah, mengusung konsepnya shop-shopping di sini juga menyediakan restoran yang menunya tak kalah. Work-up untuk dicoba. Bukan hanya daging kelapanya saja, air kelapa muda juga menjadi salah satu bahan utama masakan di menu seafood kelapa muda ini. Sensasi rasa gurih dan wangi, kelapa muda berikan cita rasa yang hmmm, lezat. Nasi goreng nanas juga tak kalah mudahnya. Buah nanas memberikan rasa segar dan unik di menu ini. Jadi memang rasa masakan ini unik sekali ya. Jadi ada rasa asem dari air kelapanya, ada aroma seafood dan seraihnya ditambah dengan rasa pedas dari cabai-cabainya. Dan yang ini nasi goreng nanas tidak kalah uniknya rasanya. Hampir mirip sih, tapi tidak pedas. Ada asin, asem dan gurih. Tengkap sudah, misi saya di tempat ini udah main-main, udah makan. Tapi yang perlu jadi catatan adalah jika ingin ke tempat ini, waktu yang paling tepat itu antara pagi hari setelah jam 8 atau setelah makan siang agar udaranya tidak terlalu panas. Apis Tika Pozia, Luter Hutagao melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!